Denise Cariesta menjerit-jerit, bagaimana tidak, di saat dia hamil, ayah dari bayi yang dikandungnya justru enggan bertanggung jawab. Sebagai calon ibu, Denise begitu emosi dengan tingkah ayah dari bayi yang dikandungnya. Selebgram yang sempat berseteru dengan Dewi Persik itu bahkan menyebut kekasihnya itu berkelakuan seperti dajal. Diketahui, Denise Cariesta beberapa waktu lalu memang mengaku hamil. Bahkan kabar kehamilannya menjadi perbincangan hangat. Kini Denise kembali jadi perbincangan setelah mengaku jika pria yang menghamilinya meminta bukti kebenaran bayi yang dikandung Denise Cariesta adalah darah dagingnya. Ia menuntut Denise Cariesta untuk melakukan tes DNA atas bayi yang dikandungnya. Hal itu sontak membuat Denise Cariesta geram hingga menguak omongan beruang yang membuatnya sakit hati. Denise Cariesta mengaku kecewa berat dengan sikap kekasih yang pernah tinggal satu atap tersebut. Ia, Denise Cariesta memilih bersama beruang setelah selesai menguak kasih selingkuh dengan pria berinisial RD. Bukan hidup bahagia yang didapatkan, Denise Cariesta malah mengalami kenyataan pahit lagi. Bab mengulang sakit hati lebih dalam, Denise Cariesta terpaksa menerima penderitaan hidup. Bahkan ia dituntut untuk membuktikan janin yang dikandungnya benar anak dari pria yang dipanggil beruang. Hal itu membuat Denise Cariesta marah besar karena ia tak terima perlakuan tersebut. Ia menganggap kekasih yang menghamilinya sebagai pria berkelakuan dajjal. Sikap penolakan pria tersebut menolak bertanggung jawab belum diterima Denise Cariesta. Ia mempertanyakan hubungan yang dilakukan selama empat bulan bak pasangan suami istri. Denise Cariesta semakin murka ketika sang kekasih menghubungi karyawannya. Ia mengetahui pesan singkat beruang Frida, karyawannya yang mengaku ogah mengakui anak Denise Cariesta. Hal itu membuat Denise Cariesta semakin naik pitam karena harus melewati masa kehamilan tanpa didampingi ketasihnya. Pengakuan Denise Cariesta ini menjadi sorotan di jagad dunia maya lantaran tindakan kontroversi yang tak ada habisnya. Bahkan ia mengaku akan menjadikan kehamilannya sebagai konten di Youtube supaya anaknya kelak tahu cerita yang sebenarnya.